Halo Assalamualaikum, jumpa dengan Kopetani Pada kesempatan pagi hari ini Kopetani ingin memvideokan Tentang Yaitu lokasi Calon penanaman Bawang merah Yang mana pada kesempatan ini Sudah siap lahannya Tinggal menunggu Yaitu bibitnya Nah Yang Sekarang sudah Pembedengan Dari sini sampai ke sana Ini Berkabung dengan yang di sebelah sana Botang pisang-pisang ini Ada juga Seperti ini lahannya Ini Belum ditabur pupuk Seperti ini Mungkin dalam waktu Dua tiga hari ini Akan Dilakukan yaitu Penabulan pupuk Untuk Yaitu Bedengan yang Sekarang ini Sudah siap Caranya ya Seperti ini Ini Lebar bedengan ini Yaitu Satu meter Satu meter Terus ada pun Panjangnya Adalah Relatif Panjang ini Panjang ini Sampai ke Sana Di kayu-kayu besar itu Ini cukup untuk Sekitar Berapa beden tadi Terus Ini saya akan Langsung ke sana Akan saya Sutingkan yang Sebelah sana Ini nanti Sobatani Pertama Pertama akan Saya kasih Kapur Terus Pupuk kandang Terus Pupuk Organik Yang lainnya Yaitu Organik dari Fabrik Terus Nanti Akan dilakukan Yaitu Penaburan Ataupun Pupuk Kimianya Ini jadi Tidak Tidak Khusus Pupuk Apa Organik Nanti Akan dikasih NPK Ada pun Tutorialnya Insya Allah Nanti pada saat Yaitu Penaburan Mungkin Akan Saya Sutingkan lagi Seperti ini Ini sebelah sini Kesana Dan sampai kesana Sampai di kayu-kayu itu Sedangkan yang sebelah sana Di sebelah sana Kubuk itu Di sana Lewat batang-batang pisang ini Juga masih ada Untuk Yaitu Lokasinya Lagi Kita lihat Nanti Semayannya Apabila memang Mencukupi Kita bisa Serempak Tapi kalau tidak Nanti mungkin Dibikin Dua trip Dua trip Dalam artian kata Tanam Satu Dulu Terus Nanti Yang sebelah Sini Ini ditanam Untuk Penyemaian Dua kalinya Seperti ini Ini Yang sebelah sini Sampai di sana Jadi Dua tempat Antara ini Dengan yang bagian sana Seberang Batang-batang pisang itu Yang sana tadi Yang sudah kita Suting dari Awal tadi Ini sekedar Surpay Ataupun review Pada kesempatan Pagi hari ini Yaitu Untuk Persiapan Lahan Bawang merah Yang mana Bawang merah Pada kesempatan Ini Bawang merah Ini akan Menanam Secara Yaitu Dari Biji Ataupun Sering Disebut Dengan TSS Karena Dengan Memakai Biji ini Yaitu Banyak Menghemat Dari Biaya Itu bisa Memangkas 50% Sendiri Dari Biaya Bibit Itu Sudah Banyak Sekali Karena Kalau Memakai Umbi Dalam Satu Hektarnya Bisa Lebih Dari Satu Ton Nah Kalau Harganya 30 Haja Sudah 30 Juta Nah Ini Sedangkan Memakai Cara Biji Ini Banyak Sekali Terpangkas Modalnya Akhirnya Bisa Ngirit Dan Bisa Mengoptimalkan Untuk Yaitu Modal yang Lain Termasuk Dari Lahan Dan Perawatan Yaitu Berupa Popok Serta Obat-obatan Saya kira Cukup disini Dulu Ini untuk Khusus Bawang Merah Sobatani Bisa Tahu Begitu Luasnya Lokasi Namun Ini Mungkin Akan Saya Bikin Dua Trip Yaitu Belang Sekitar Setengah Bulan Tanam Lagi Jadi Tidak Terlalu Yaitu Terlalu Tergesa Kesa Dalam Perawatannya Untuk Ini Sudah Sudah Saya Diamkan Bedengannya Sampai Tumbuh Rumput Ini Ini Nanti Kita Banco Lagi Dengan Pupuknya Mudah-mudahan Apa Dari Penguapan Penguapan Yang ada Di dalam Tanah Ini Sudah Sudah Bisa Jelas Menguap Sehingganya Tanah Ini Sudah Lerem Bahasa Jawanya Saya kira Cukup disini Subscribe Channel Kobay Tani Apabila Memang Sobat Tani Menyukai Dari Video Kobay Tani Ini Ini Sekedar Review Aja Dengan Tutorialnya Nanti Pas kita Penabulan Yaitu Pupuk Sukses Untuk Seluruh Petani Indonesia Wassalam Seluruh Seluruh